Lionel Messi mencatatkan beberapa rekor baru setelah berhasil membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Apa saja rekor baru yang diciptakan oleh Lionel Messi? Yang pertama, Lionel Messi adalah pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak di Piala Dunia, yakni 26 penampilan di Piala Dunia. Yang kedua, Lionel Messi adalah pemain dengan menit bermain terbanyak di Piala Dunia dengan total 2315 menit, melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh Paolo Maldini dengan 2220 menit. Tiga, Messi adalah pemain pertama yang selalu mencetak asis pada lima edisi Piala Dunia yang berbeda, yakni di tahun 2006, 2010, 2014, 2018, dan di tahun 2022. Empat, Messi menjadi kapten dengan pertandingan terbanyak di Piala Dunia, yakni 19 kali. Lima, Lionel Messi adalah satu-satunya pemain yang berhasil mencetak gol di babak penyisihan grup, babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final pada satu edisi Piala Dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2022 ini. Enam, Messi adalah top skor timnas Argentina di Piala Dunia dengan mengemas 13 gol. Tujuh, Messi sudah terlibat langsung dalam 21 gol Argentina di Piala Dunia dengan catatan 13 gol dan 8 asis. Delapan, sepanjang sejarah hanya Lionel Messi yang bisa meraih dua gelar pemain terbaik di Piala Dunia, yakni di tahun 2014 dan di tahun 2022, merupakan rekor baru yang sulit untuk dipatahkan. Sembilan, Messi merupakan pemain yang paling banyak meraih gelar Man of Damage pada satu edisi Piala Dunia. Tercatat, Messi sudah lima kali mendapatkan gelar Man of Damage pada Piala Dunia 2022. Sepuluh, Messi adalah pemain tertua yang berhasil mencetak tujuh gol di satu edisi Piala Dunia, yakni di usianya 35 tahun, 177 hari. Memang luar biasa rekor demi rekor yang terus diciptakan oleh Lionel Messi.